Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai oke teman-teman untuk kali ini kita akan sama-sama belajar dan saling berbagi eh Bagaimana caranya kita membuat undangan Blanko ya untuk kali ini eh Hai saya akan berbagi tentang pembuatan undangan Blanko dari produknya erba yang Hai seri 88191 Hai dan akan saya buat videonya Hai eh mulai dari awal yaitu scan Hai scan Blanko undangan nanti sampai bagian Hai pengprinan akan tetapi akan saya buat jadi beberapa video agar tidak terlalu panjang Hai Oke kita mulai saja ya teman-teman Hai Oke teman-teman yang pertama kita buka Hai aplikasi scannya dari Epson Ayo kita klik dua kali Hai terus selanjutnya Ayo kita pilih mode Hai di foto mode Hai terus untuk resolusi di 300 ya biar sesuai dengan gambar tiap kecil atau besar hai 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 terus image kita setting di Hai kolor ya Hai selanjutnya kita pilih format hai 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 di png hai 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 terus penyimpanan kita Hai simpan di pikstur Hai nah Hai selanjutnya kita menuju ke printer hai 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 untuk kali ini kita akan cetak undangan Hai dari produknya erba tipe Hai 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 8 8191 Oke teman-teman untuk di printer pertama kali kita hidupkan dulu ya Hai sampai printer itu siap untuk eh scan Hai selanjutnya kita masukkan Hai Hai selanjutnya Hai kertas blanko undangan Hai ke dalam scan printer hai 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 kita paskan Hai jangan sampai merek teman-teman Hai ke kita tutup Hai Hai dan selanjutnya kita kembali ke komputer ya nah untuk kesempatan kali ini saya menggunakan saya menggunakan scan dari printer Epson L3110 oke selanjutnya untuk di komputer langsung kita klik scan ya tunggu sampai selesai nah proses scan selesai kita bisa lihat hasil dari scan tadi ini dia teman teman nah oke selanjutnya kita kembali ke printer untuk scan langkau undangan sebelahnya ya oke teman teman selanjutnya kita scan untuk bagian dalam ya ini tadi ini yang kita scan untuk selanjutnya bagian dalam yang kita scan ini adalah undangan langkau produk dari erba tipe 88191 kita tutup kita kembali ke komputer oke teman 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 kita sudah kembali ke komputer selanjutnya kita scan kembali untuk undangan berlangkau bagian dalam kita klik scan ya teman teman kita tunggu sampai prosesnya selesai nah teman teman untuk proses scan sudah selesai bisa kita lihat nah ini untuk hasil scan yang tadi terus yang ini teman teman yang barusan kita scan ini berlangkau bagian dalam untuk selanjutnya kita desain menggunakan photoshop ya oke selanjutnya kita ke photoshop oke teman teman selanjutnya kita buka photoshop karena saya kebetulan banget selalu menggunakan photoshop untuk desain maupun edit foto ya kita buka dulu photoshopnya kita tunggu sampai selesai nah selanjutnya kita tentukan untuk lembaran kerja yaitu ukuran belangku undangan nah maaf teman teman tadi kebetulan saya tidak sempat ambil gambar atau ambil video untuk pas ukur belangku undangan tersebut tapi tadi saya sudah sudah dapat ukuran tersebut oke untuk membuat lembaran kerja kita samakan dengan ukuran belangku undangan kita klik file terus new terus disini kebetulan tadi sudah saya ukur ukurannya 20 cm terus untuk tingginya 30,6 cm terus jangan lupa untuk disini untuk resolusinya selalu tentukan di angka 300 300 tujuannya untuk menyamakan antara resolusi yang kita tadi buat waktu scan dengan resolusi lembaran kerja yang ada di photoshop selanjutnya kita klik read terus kita cari gambar hasil scan tadi tadi sepertinya di picture nah ini dia teman-teman kita klik kita drag ke photoshop langsung kita tumpang di lembaran kerja tadi nah kebetulan tadi untuk ukuran panjang tidak sama dengan mesin scan kita sekian kita hanya support ukuran F4 atau ukuran paling panjang 29,7 nah sedangkan untuk erba undangan erba ini atau belangku undangan ini ukuran panjangnya itu 30,6 jadi untuk lebih bagusnya kita bisa menggunakan scan yang bukan bawaan dari printer atau memakai fotocopy yang ukurannya besar setelah gambar ini kita drag kita ambil ukuran tengah nah tengahnya disini oke disini selalu kita save kita save save as supaya kalau terjadi mati lampu atau tiba-tiba komputer mati sendiri hasil kerja kita atau hasil desain kita sudah tersimpan ya kita simpan di undangan kita buat folder baru kebetulan ini pesanan dari saudara kita irawan maka folder kita bikin nama irawan supaya tidak tertukar dengan yang lain irawan 2 irawan betulan sudah ada nama irawan juga di holder oke irawan 2 kita masukkan ke dalam kita tulis namanya luar supaya kita tahu yang kita desain ini ada bagian luar sementara kita tetap simpan di PSD oke terus selanjutnya nah ini kan tidak pas di tengah bisa kita klik ini kita klik di layar undangan ini sudah kita bisa menggesernya biar pas di lipatan tengah nah ini sudah pas ini teman-teman selanjutnya kita masukkan teks yang umum di dalam undangan seperti tanggal disini dan tempat kita juga bisa memasukkan kolom untuk label undangan serta nama dari kedua mempelai yaitu nama panggilan yang pendek ya jangan yang panjang karena biasanya hanya untuk nama alias atau nama panggilan dan untuk bagian sini bisa kita tulis untuk turut mengundang atau untuk dana lokasi oke teman-teman kita mulai untuk memasukkan teks disini ya misalnya yang ditulis disini itu tanggal resepsi ya jangan sampai salah jangan sampai ditulis pas hari akan nikah resepsi kamis 26 november kamis 26 november november 2000 23 oke kita klik ini terus kita kecilkan ya oke oke atau terserah mau ukuran berapa teman-teman biasa pakai saya biasa menggunakan ukuran 12 tapi ini sepertinya kebesaran kita kita ubah ukuran jadi 12 ya oke 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 kita pakai pon ini aja sebetulnya bahasa inggris saya kurang paham malum orang-orang nekat yang selalu belajar bahasa inggrisnya gak ngerti kebetulan saya belajar juga atau didak sudah oke selanjutnya kita buat nama alias pengantin ya kita buat nama pengantin kita taruh gimana nih kira-kira saya sebenarnya sudah desain waktu dulu tapi kebetulan komputer harinya rusak jadi hilang semua oke kita buat dulu ya untuk kolom tempat tempat label undangan untuk label biar lebih mudah kita bisa cari solusi nanti karena ini sepertinya sempit sekali untuk jenis blanku undangan model ini oke kita buat dulu untuk kolom atau kotak label undangan kita pakai ini ya teman-teman listangl tool mungkin ya bacanya begitu kurang paham kita buat untuk panjang 6,5 terus sudah gunanya saya kasih sebarnya lebarnya 3,5 juga kira-kira segini terus sudut biar tidak terlalu unsing biar agak ada sini-sini sedikit kita buat 30 KX oke kita drag ke sini ke bawah kira-kira penempatan dimana sesalah teman-teman kira-kira di sini oke ya terus untuk warna selanjutnya kita buat hitam putih kita buat putih oke selanjutnya maaf ya banyak suara-suara betulnya tinggal di pinggir jalan kita buat struknya warna hitam ukuran struk kita buat 3PX ya biar nampak 3 oke nah kira-kira begini teman-teman nah ini struknya 3PX terus ini warna putih ini nanti tidak akan muncul ya saat kita cetak hanya warna hitam ini terus selanjutnya kita masukkan text nya yang biasa ada di doang teman-teman untuk teman-teman sering dapat undangan dan tahu apa isinya oke kita buat pada ETH BK BK Saudara baris miring oke maaf ya teman-teman kalau agak berisik itu penan-ponan saya yang lagi main di luar berisik banget terus kita buat paragrafnya di tengah cantik ya oke kita boleh sini nah untuk untuk jenis font biar agak nampak cantik kita cari kita cari yang agak sedikit sedikit oke kita cari yang agak unik 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 oke ini sebenarnya unik kira-kira begini teman-teman yang sempit sekali untuk undangan ini kita pakai 312 masih juga kurang ini coba kita kurangi jadi 10 kembali 12 nah pas 12 kita turunin dikit ya ini mungkin bagi teman-teman sudah profesional di skim aja ya kebetulan saya juga masih jauh untuk emu ini karena kebetulan saya belajar secara otodidak secara nekat karena pengen bisa nah selanjutnya kita buat deteksi disini seperti biasa teman-teman bisa cari undangan bekas atau referensi undangan yang ada di google mungkin banyak ya teman-teman kita tulis disini kita tulis di bawahnya dulu teman-teman ya udah ya mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan penulisan atau gelar oke untuk biasanya untuk tulisan yang ada di bawah kotak kita menggunakan font yang simple yang mudah dibaca kita menggunakan Rd menggunakan ini kita perkecil karena ini sebenarnya sangat sempit banget untuk desain dari udangan erba ini untuk blanco erba ini kita perkecil tidak apa-apa teman-teman selanjutnya kita perkecil lagi ini jadi 10 10 masih terlalu panjang bisa kita geser kita kecilkan nah untuk teman-teman yang belum paham dalam memperkecil undangan secara manual begini supaya tidak penyok-penyok teman-teman bisa klik ini atau bisa sambil tekan shift dan alt maka walaupun kita geser-geser tulisan tetap tidak akan penyok atau lonjong dan lain-lain oke nah sudah selesai teman-teman kira-kira beginilah cara pengisian blanco undangan untuk nama berhubung disini sudah sempit kita buat saja disini kita buat saja kebetulan namanya kirawan 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 karena disini seperti tadi saya katakan sangat sempit maka bisa langsung kita sambung tanpa kita olah-olah lagi untuk nama calon pengantin oke kita langsung saja kirawan dan mawa oke sudah jadi teman-teman maka kita tarik kesini terus untuk mempercantik tulisan ini kita ganti jenis font nya kita menggunakan nah sepertinya great juga bagus kita kita menggunakan ini bagi teman-teman yang belum punya untuk font mungkin bisa download di google banyak banyak yang gratis atau yang berbayar teman-teman tinggal pilih ya nah kita kira begini atau sepertinya bisa kita olah-olah ya oke segini kita olah aja ya sepertinya bisa kita klik dambil layar dulu oke kita turunkan nah kita ambil yang tulisan bawah atus ini untuk yang atas nah kira-kira begini untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha untuk percetakan undangan atau yang lain teman-teman bisa mengikuti youtube saya bisa tanya-tanya yang belum ngerti silahkan tanya di komentar kita belajar sama-sama kebetulan saya juga belajar otodidak karena pengen punya usaha percetakan saya nekat belajar baik dari referensi teman-teman yang offline maupun banyak belajar dari dunia online seperti youtube dan lain-lain nah kira-kira begini ya teman-teman sudah bagus ya oke kira-kira begini nah ini sudah nah untuk teman-teman untuk menyemakan warna misalnya kita mau menyemakan warna dengan tulisan yang ada di belangku undangan ini kan warnanya coklat ya kita tinggal klik misalnya ini kita mau ubah ya hari resepsi ini kan warna hitam ya jadi untuk merubah warna kita tinggal klik ini ini teman-teman ya untuk color-nya terus kita ambil sampel dari sini ini teman-teman ya ini sampel warnanya ada disini nah atau disini atau disini kita cari yang paling padat sepertinya disini oke kita klik nah ini warnanya sudah sama dengan warna belangkuk jika belum tepat kita bisa masih bisa ubah lagi kita klik lagi ini terlalu gelap kita klik lagi kita ambil sampelnya lagi disini disini ya ini sudah cepat nah sudah sama ya teman-teman mungkin tiap monitor beda-beda ya untuk bisa menentukannya oke mungkin untuk bagian yang bawah sini sudah cukup selanjutnya kita akan membuat atau mengisi yang bagian belakang ini bagian depannya bagian depan undangan ini bagian belakang undangan oke kita save dulu ya terus selanjutnya kita klik image terus kita klik di rotasi atau rotation ini rotation kita klik yang 180 derajat nah maka desain kita akan berputar 180 derajat yang tadi di bawah sekarang di atas oke terus sekarang kita akan mengisi ini dengan perut mengundang kebetulan yang order undangan ini tidak meminta saya untuk membuat dana lokasi jadi kita tinggal mengisi bagian belakang ini dengan turut mengundang oke kita ajum dikit kita tulis turut mengundang oke untuk turut mengundang saya biasa menggunakan ukuran untuk judulnya kita menggunakan ukuran 13 oke turut mengundang oke sudah jadi jadi yang ini untuk kan biasanya saya agak kotak katik dikit juga agak unik dikit nah ini kita kecil banget ini kita naikkan jadi 16 oke kita geser ke tengah oke ini sudah di tengah ya pastikan selalu di tengah atau bisa di pinggir terserah teman-teman bagaimana bagusnya jadi teman-teman untuk tutorial yang saya bagikan ini saya sengaja buat untuk para teman-teman yang masih belajar atau masih belum bisa atau yang teman-teman lagi mau merintis bisnis undangan yang tentu teman-teman sudah tahu berapa keuntungannya teman-teman bisa analisa sendiri oke selanjutnya kita buat kita pakai aduk aduk kita singkat aja ya nggak apa biasanya begitu tidak masalah Atau Rudianto Atau Rudianto Atau Terlalu Majelis Tiga Bapak Abdul Muqtis Abdul Abdul Muqtis Gino Bapak Bapak Marji Marji Ete Ete 18 Madelis 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 Tidak 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 Hai nah kita lihat pindah ke atas karena tadi kebetulan saya tidak tahu kenapa Hai jaranya jauh dan ada coretan-coretan dari dari sang pengorder nih Oke kita taruh di nomor lima aja ya di sini ya kita pasti Oke nah ini untuk nomor enam kita berubah jadi ketua pemuda kita cut kita taruh di sini pasti Oke udah jadi temen-temen ya Nah untuk turut mengundang sudah siap terus ini kan kurang rapi ya kurang bagus maka untuk yang ada di dalam kurung ini kadang eh angkat atau titel seperti kates kadus imam dan lain-lain kadang ada nama kakak nama saudara dan lain-lain biar rapi maka kita harus rapikan dulu dengan cara kita ambil yang paling panjang dulu namanya sepertinya ini ada di Abdul Fatah nah kita klik tab sekali tak Oke selanjutnya ini kita klik tab yang ada kita di keyboard sampai lurus dengan posisi kates Oke 123 Oke sudah lurus selanjutnya 1 2 dan lurus selanjutnya kita klik terus sampai lurus dan rapi selanjutnya Oke kelewatan ditapus selanjutnya kita klik tab lagi sampai sampai lurus nah nah sekarang sudah jadi ini sudah lurus sudah rapi lalu kita ambil posisi tengah ini tengahnya ya teman-teman kita geser ke tengah nah berhubung ini sepertinya masih luas posisi untuk ini menurut mengundangnya kita taruh aja disini ini yang kita turunkan sepertinya teksnya masih terlalu kecil maka kita naikkan karena ini masih besar untuk ini berapa nih Oh 16 kita pakai yang 12 aja teman-teman nah berubah lagi ya kita rapikan lagi kita rapikan lagi berarti ini yang harus kita kurangi oke kita kurangi lagi kita kurangi lagi terus oke kita klik oke kita tengahkan lagi nah karena apa terlalu besar kita nanti kalau sedih ya tak kurang bagus kurang lagi jadi ini kan terlalu kecil ya teman-teman atau terlalu dekat supaya tidak terlalu banyak yang kosong maka untuk sepis atau jarak atas dan bawah kita naikkan sekarang kan kita pakai auto jadi kita buat jadi 14 kita tengok wah tambah kecil 16 18 oke kita gunakan spisnya di angka 18 oke untuk teks sudah benar di angka di 12 titik ini kita besarkan lagi di angka 18 oke nah kira-kira begini ya teman-teman sudah rapi sudah jadi untuk selanjutnya untuk disini biasanya rata-rata untuk para pencetak undangan ini akan ditempatkan plakat atau label nama usaha kita misalnya read by digital printing atau apel nama usaha kita oke kebetulan punya saya itu sudah hilang di komputer yang kemarin maka saya masih masih ada di desain undangan yang ngalahun maka kita akan ambil dari sana saja undangan 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 ini clear dis baru Hai artis baru ya ini teman-teman jadi banyak yang tinggal berarti ini baru semua yang lama tidak ada Hai kirawan yang tadi ya kalau ini dia ada ini juga sudah terhati-hati tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada sudah disiapkan untuk logo-logo undangan kita tinggal ambil aja misalnya yang mana ya misalnya ini ya Nah ini misalnya logo atau nama usaha atau apalah itu tinggal drag aja sebenarnya misalnya kesini tadi ya Nah bisa disini besaran yang hanya contohnya teman-teman kalau nanti bisa belajar sendiri otak-teman sendiri kira-kira beginilah kira-kira nah kalau sudah ada jenis desainnya sekarang ini bukan maka saya hapusnya saya akan masukkan dari undangan yang lama ini tinggal klik tinggal klik klik kita tarik kita tarik kita drag nah kira-kira begini ya jangan terlalu besar kita tarik lagi tarik lagi Oke Oke ya teman-teman sudah selesai ini untuk undangan apa namanya dengan belangku erba tipe tipe 88191 kira-kira begitulah teman-teman buat teman-teman yang masih belajar tonton terus eh video video saya selanjutnya nah sudah selesai teman-teman untuk di bagian dalamnya saya akan buat video baru berikutnya biar enggak terlalu panjang dan teman-teman enggak bosnya bagi teman-teman yang belum mengerti dan belum paham bisa tanya-tanya di kolom komentar tapi bagi teman-teman yang sudah jago-jago silahkan di skip juga enggak masalah mau ditontonnya Alhamdulillah kira-kira begini nanti di video selanjutnya saya juga akan membuat tutorial bagaimana cara Hai print untuk ini supaya ukurannya pas dengan belangku yang akan kita cetak nah disitu karena banyak juga yang sudah kirim email dan chat saat mereka desain sudah benar tapi saat mau cetak begitu keluar tidak pas posisinya dan tidak sama besarnya oke teman-teman untuk video ini saya kira cukup sekian terima kasih sudah menonton Sambah Abis Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati